Intro Inilah detik-detik banjir bandang susulan yang menerjem beberapa kecamatan di Rungu Utara, Sulawesi Selatan pada sering malam. Petugas BPBD, PMI, TNI, dan Polri bersama warga Kabupaten Rungu Utara, Sulawesi Selatan terus melakukan evakuasi terhadap wanita, anak-anak, dan lansia yang mengalami luka akibat ikut terbawa derasnya banjir bandang. Selain evakuasi korban hidup, PMI juga sudah mengangkat dua korban tewas ke Rumah Sakit Hikmah Masamba. Saat ini kondisi kota Masamba lulu lantak tertutup material tanah setinggi 50 cm dan banjir lumpur juga memutus akses jalan Trans Sulawesi di Radda, Kecamatan Baibuntan. Warga terpaksa berputar arah dengan mengambil jalur cukup jauh dan berkelikir. Untuk keluar masuk ke wilayah mereka saat ini juga tercatat ada lima kecamatan yang dihantam banjir bandang. Yang di evakuasi ini sudah puluhan atau luhan? Pas sudah sholat isyad tadi kejadiannya, naik air naik dan terus-terus naik. Jadi saat ini proses evakuasi yang dilakukan oleh tim BPBD, Basarna, TNI, Polri bersama warga itu adalah fokus untuk pencarian warga yang dilaporkan hilang. Dan hingga saat ini dari data yang baru kami terima ada sekitar 15 korban yang sudah ditemukan dan ada beberapa yang sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Sementara warga yang dievakuasi itu sudah menempati beberapa tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah daerah sendiri. Ini banyak warga yang masih mencari keluarganya yang sampai sekarang belum diketemukan. Beberapa seperti tadi yang ada di puskesmat Baibun, banyak warga yang datang melihat desa yang ditemukan. Kemungkinan dia berharap itu keluarganya namun ternyata memang keadaannya memang masih ini karena beberapa jenazah ada yang bisa diidentifikasi seantara ada beberapa yang tidak. Ada tiga kecamatan yaitu kecamatan Masamba, terus kecamatan Baibunta, dan di daerah Sabbang sendiri. Namun yang paling parah adalah kecamatan Baibunta yaitu desa Rada yang menurut informasi jembatan di sana putus, namun sejak tadi malam itu belum bisa dilalui oleh kendaraan karena memang tanah di sana itu lumpur yang dibawa oleh banjirnya setinggi 3 meter. Untuk kerusakan itu bandara, bandara tempat runway itu dimasuki air atau banjir, terus rumah jabatan bupati dan wakil bupati lu utara sendiri juga terkena, terus fasilitas seperti rumah ibadah, sekolah, terus fasilitas-fasilitas umum lainnya yang berada di kecamatan Masamba semuanya terkena oleh banjir tersebut. Sementara untuk ininya sendiri masih dalam dari pemantauan kami tadi, para warga yang telah berada di tempat pengungsian itu tak terasa membutuhkan seperti air bersih, terus ada yang meminta susu bayi, karena memang ada bayi, terus popok untuk orang dewasa dan bayi sendiri. Sampai saat ini kondisi masih padam, listriknya itu belum dioperasikan, jadi memang ditakutkan karena memang masih banyak kabel dan beberapa tiang listrik juga tersapu banjir, jadi belum diaktifkan kembali listriknya, jadi masih gelap bulita. Namun menggunakan beberapa warga dan tim-tim evakuasi menggunakan alat mati-matik. Jadi dari pagi, setelah banjir terjadi dari kemarin malam, sampai tadi sore, Bupati Lu Utara sendiri, Ibu Indah itu langsung turun ke kapangan, mengunjungi para warga yang terdampak, dan langsung juga menuju ke tempat-tempat pengungsian, memerintahkan agar tim Tagana itu untuk memberikan bantuan yang siap saji untuk dikonsumsi langsung oleh para pengungsi. Dari informasi yang kami dapat dari Ibu Bupati sendiri, tadi kami sempat ngobrol, beliau mengatakan bahwa selain cuaca, yang memang hingga saat ini hujan terus masih turun, meskipun intensitasnya sudah mulai ringan, rendah, namun memang di daerah pegunungan di atas kecamatan Mas Samba, di daerah tertinggi itu memang banyak titik longsor yang terjadi. Banjir-banjir sungai Mas Samba.